Halo, balik lagi di channel Switch Gaming Gue Okaba dan gue hari ini mau review game yang baru-baru ini rilis Aura Kingdom 2 Dan ini masih dalam versi plus beta Bisa kalian langsung download aja di TabTab atau di QApp Oke, langsung aja kita mulai Buat servernya sendiri masih ada 5 server Server 4 masih baru Gue pilih server 2 aja Keren ya Buat animasinya sih keren sih Bagus, lumayan Oke, untuk pertama ini jobnya Kayaknya ini ninja deh Soalnya kan disini ada di icon jobnya itu ada suriken gitu sama katana Ya mungkin aja kalau Teguang sih ninja ya Oke, ninja dual sword Kita punya next Wih naga bro, jadi naga bro Bukan naga industrial ya Oke, kita punya Kayaknya ini knight sih Kayaknya ini knight sih, tapi knight biasanya pake tameng ya Hmm, eh bukan deh Kalau pake tameng itu paladin biasanya Oke, gue asumsikan ini sebagai dragon knight Soalnya berubah jadi naga Soalnya berubah jadi naga Hmm, kayaknya ini startnya Contohnya contoh ke defense Kayak tanker gitu, tb Oke next Hmm, kita punya main Hmm, mantap Hmm, ini gak tau bisa jadi damager juga atau jadi support Belum tau Belum tau Oke, next Hmm, ada loli Oke, next kita punya archer Kan karakternya sendiri imut-imut ya Kawaii gitu ya Gue coba bikin pake ninja Hmm, buat gendernya Nggak gender lock Kita bisa pake cewek atau cowok Hmm, ini hardstyle Udah punya 5 hardstyle ya Ini kayak archer gitu di fight Hmm, oke next Next, oke Kalau disini gue liat sih Belum ada warna rambut gitu Coba karakter cewek Oke Yang pertama Twintail Terus di Gry gitu Scurly Apa ini Ponytail gitu Oke Gue pake cowok aja Wess Oke, ini preview skill Coba yang kedua Kayak black lotus Oke, next kita Oh, ada aksesoris Kita dikasih kacamata Masker Kupu-kupu Kacamata lagi Kacamata tapi kayak magic seal gitu Disini bisa kita atur size-nya Terus posisinya Ya agak gitu lah Gue pilih masker aja Karena gue ninja Hmm, ada neko mimi Ada rabbit ear Atau pi Oke, next kita punya Bag Atau sayap Sayapnya bagus-bagus Bila yang hitam aja deh Oke, kalau kalian yang ingin Pengen lihat gitu Yang lain Charakter yang lain Sini agak industrial Oke Buat hair style-nya sama aja ya Cuman bedanya itu Di warna rambutnya aja Oke Ini ceweknya juga sama Kita coba preview skill-nya Oke, lumayan Ada naga-naganya Kayaknya ini cuman buff Soalnya gak ada animasi nyerang-nyerang ya Gitu Next Aku coba Mage Next Mage Mage Magi Rambutnya sama aja Rambutnya sama aja Cuman beda warna Coba preview skill-nya Oke Oke Wih Atau strong bro Lightning 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 Gitu lah Kayaknya itu juga cuman buff Oke Oke next Gua coba archer Si loli Yang kawai Gitu 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 ini lucu-lucu oh genernya untuk genernya si Archer masih lock masih lock cewek belum ada gender cowoknya gitu kita coba preview skill wish lumayan lah kayaknya gue mau buat Archer aja lah oke gue disini pake aksesorisnya kacamata magic shield gue sesuaiin size-nya next kita pake neko mini biar kalah bisa mantap oke masukin IGN yes kalau buat per-repression lihat animasi awalnya gitu grafiknya bagus ya lumayan lah buat ceritanya kayaknya diserang sama naga gitu terus naganya di seal gitu sama heroes okei akhirnya kita masuk ke gameplay maksud gue battle gue dapet Arbanan panah-panah oke coba attack untuk skillnya sendiri sih masih ada dua nanti kebuka lagi level 5, 15, sama level 25 untuk grafiknya sih kayak apa ya kayak kalau yang pernah menamain itu Dragon SM kayak gini sih drabiknya cepat armor kita bisa lock juga lock enemies biar gak kabur switch untuk kuasa sendiri bisa auto auto navigasi gitu kalau ya gampang lah gitu lah oke kita lawan boss ya boss Dorial Dorial kalau menurut gua sih untuk kontrol gamenya lumayan tapi kalau buat skill agak ada delay gitu mungkin karena masih cbc oke bisa pakai skill 100.000 ada punch too bro wih kaya powerranger ya medak gitu oke kalau yang pernah main di versi pc rock kingdom kan suka ada petnya gitu ya disebutnya eidolon kayaknya ini juga masuk ke eidolon kayaknya si ini oke quest quest skip aja level up level up lagi dapet hoodie kita pakai oke oke kita keluar kota oh kalau menurut gua sih ini mirip-mirip kayak ini ya Ragnarok Ragnarok mobile terus grafiknya cuma grafik Ragnarok mobile gitu oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini kayaknya kostum ya Seperti kata gue tadi ini kayaknya idolon Dan masih banyak lagi idolonnya Kalau kalian pernah main di versi PC Gue lupa kalau gak salah ini idolonnya Namanya alis sikit lupa gue Ya gitu lah Hmm 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 Oke 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 Kalau sekarang sih gue belum liat Kayak dungeon gitu Kayaknya nanti ada kalian dungeon Buat cari idolon atau equipment Kayak gitu lah Oke segitu aja dari gue untuk review kali ini Kesimpulannya sih grafiknya lumayan sih Grafiknya kayak mirip-mirip Dragon SM Tapi gameplaynya kayak Ragnarok Mobile gitu Hmm Oke Segitu aja Buat kalian yang Kalau suka Bila like Subs Atau share Oke Oke Switch gaming Okaba out Puh Puh У Sefon 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 Terima kasih.